Jelang liburan Natal dan Tahun Baru, pembedahan infrastruktur jalan dilakukan di sejumlah titik di ruas jalur Pantura Kabupaten Pemalang. Perbaikan dilakukan agar saat musim mudik Natal dan Tahun Baru tidak ada antrian kendaraan akibat rusaknya jalan. Hujan yang terus mengguyur Pantura sejak sepekan terakhir membuat jalan Pantura rusak. Senin siang perbaikan jalur Pantura sepanjang 2 km di ruas petarukan Pemalang terus dilakukan. Para pekerja menambal loban di jalur Jakarta arah Semarang. Selain tambal-menambal jalan, pengasbalan lapisan beton juga dilakukan. Sebelumnya kita sudah menangani seperti ini. Karena kondisi struktur tanah kita yang dibawa, airnya tinggi terus tolnya itu pecah. Pada saat diinjak kendaraan berat, dia naik, airnya terjadi. Akhirnya yang terjadi terus sangat lapisannya, kita upayakannya yang terbaik nanti sebelum tahun baru ini. Perbaikan jalur Pantura ini dilakukan rutin agar pengguna jalan nyaman saat melintas, apalagi menyambut musim arus mudik Natal dan Tahun Baru. Rencananya, perbaikan jalan akan dilakukan di sejumlah titik di Pantura, Pemalang, di antaranya wilayah Comal dan jalur Lingkar. Triono Saifullo melaporkan untuk NET.